Polsek Pulau Panggung dibantu warga Ulu-Belu berhasil menangkap tiga tersangka pencurian dengan kekerasan, dengan modus begal. Ketiga tersangka diantaranya dua pria dewasa MR 28 tahun dan UJ alias YD 22 tahun dan anak di bawah umur SR 15 tahun. Para tersangka mempersenjatai diri menggunakan senampan angin yang sempat menembak korban Amsan 42 tahun dari arah belakang dan mengenai punggungnya, yang terjadi pada Sabtu 7 September 2019 Dipkon Gunung Sari Kabupaten Tanggamus. Beruntung korban tidak terjatuh dari sepeda motor, sehingga ia langsung tancap gas ke arah perkampungan warga untuk mendapat pertolongan dan segera dievakuasi ke Rumah Sakit Mitra Usada Pringsew. Ketiga tersangka dan barang bukti saat ini telah diamankan di Mapolsek Pulau Panggung guna penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dapat dijerat pasal 365 KUH pidana dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Namun untuk tersangka di bawah umur, penyidikan mengacu kepada Undang-Undang Pidana Anak. Kita bersama warga juga berhasil, pasal sementara kita terapkan itu pasal 365 KUH pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara, junto pasal 53 KUH pidana. Terima kasih telah menonton!